oke teman-teman sahabat perjaka gabut channel kita masuk ke part selanjutnya ya ini buat teman-teman yang mungkin baru membeli drone Vim X8 HD 2020 dan mungkin masih bingung karena saya sendiri awal-awal itu bingung gimana sih cara pasang propeller nya kemudian cara konekin drone ke remote control nya, drone ke handphone itu bagaimana nah di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara memasang propeller di drone Vim X8 2020 ini sangat mudah teman-teman tinggal siapkan propeller yang sudah disediakan oleh Vim X8 HD yang ada di dalam box ini seperti ini jadi ada empat propeller yang bisa kita gunakan ini kalau teman-teman mau menggunakan remote control dan handphone kabelnya ada tab C dan ini propeller nya kemudian ada bonus proper dari Vim X8 itu dapat bonus 2 aja teman-teman tanggung banget ya jadi dapat bonusnya cuma dua tapi terima kasih dari toko Google Store yang sudah memberikan bonus proper seperti ini tapi sini ada untuk iPhone teman-teman teman-teman yang menggunakan iPhone itu bisa menggunakan kabel seperti ini nah caranya cara kita memasang propeller di drone Vim X8 X ini teman-teman bisa perhatikan terus disini sudah diberikan kode-kode teman-teman disini ada yang min seperti ini kemudian di belakang sebelah kanan itu ada min seperti ini jadi di depan di sebelah kiri di belakang di sebelah kanan seperti ini bisa dilihat di kamera kemudian yang di sebelah kanan depan itu tidak ada min ya polos kemudian yang sebelah belakang sebelah kiri itu juga polos jadi kita bisa lihat ya teman-teman teman-teman itu tanda-tandanya untuk kita memasang propeller nah kemudian pada propellernya nanti ada kode nya juga teman-teman disini propellernya ada min nya oke berarti nanti disini seperti itu kemudian ini juga sama ada min nya kita taruh nanti di sebelah sini kemudian ini yang polos teman-teman ini kalau tidak pas dia nanti tidak akan terpasang nah ini tinggal kita pasang sebelah sini kita coba perhatikan disini ada pengunci nya teman-teman ada 3 pengunci kita tinggal paskan saja seperti ini kita tinggal tekan saja kalau dia sudah pas di dalam penguncian kita tekan kita geser ke kiri atau ke kanan seperti ini oke ini sudah selesai kemudian yang satunya yang kedua sorry ini kita tekan pasang selesai 3 seperti ini ini kunci nya pastikan pas kita tekan geser nah seperti itu juga sama kita taruh seperti ini nah ini belum terkunci tapi sudah pada tempat ya kuncinya tinggal kita tekan geser selesai popular Xiaomi Vimex 8 sudah terpasang dengan sempurna dan kita sudah siap untuk mengkonekkan dengan remote selanjutnya kita coba nyalakan ya teman-teman kita coba nyalakan drone Vimex 8 bagaimana caranya lalu kemudian nanti akan kita konekkan ke remote control cara menyalakan drone Vimex 8 itu mudah sekali teman-teman pastikan pelindung gimbal itu sudah kita lepas jangan sampai nanti gimbalnya bergerak namun terhalang dengan pelindung gimbal ini harus kita lepas nyalakan seperti ini menggantung kemudian pastikan propeller itu kita cek sudah terpasang dengan sempurna jangan sampai ada satu propeller yang belum terpasang dengan sempurna kalau sudah kita pastikan kita cek propeller sudah terpasang sempurna baru kita bisa nyalakan drone dengan menekan tombol power dua kali satu kali dan dua kali satu dua tahan tiga detik nyalakan drone nyalakan disini ada tiga lapu indikator teman-teman bisa lihat disini satu berwarna merah disana satu berwarna hijau dan disini satu berwarna orange itu sebagai lampu indikator dan disini baterai terisi full jadi empat tanda indikator baterai itu menyala semua itu menandakan baterai itu terisi dengan full setelah kita nyalakan maka otomatis gimbal itu akan tegak arah kamera ke depan kalau teman-teman mau menggunakan drone hanya menggunakan tripod control ini sticknya tinggal teman-teman cabut ada disini ini juga kita pasang ini mudah banget pasang seperti ini kemudian ini satu lagi kita pasangkan oke sekarang kita menyalakan tombol power remote control kita tekan sekali teman-teman kita tekan dua kali ya satu dua sampai bunyi bit menandakan remote sudah menyala dan disini indikatornya masih merah menandakan drone belum connect dengan remote kontrol nanti dalam beberapa detik lampu indikator ini akan berwarna menjadi berubah warna menjadi putih itu menandakan drone sudah connect dengan remote control nah teman-teman bisa lihat remote controlnya sudah berubah menjadi putih merandakan dia sudah connect dengan drone dan disini sudah untuk yang terbang otomatis sudah menyala juga tapi saya biasanya menggunakan manual saja karena lebih nyaman dan disini ada tombol retun to home jadi buat teman-teman yang takut drone filmnya itu hilang kesasar teman-teman gak usah khawatir karena drone ini sudah dilengkapi dengan retun to home yang ada di remote kita lanjut kali ini saya mau mencoba berikan tutorial kepada teman-teman bagaimana sih cara menghidupkan drone Vimee S8 SE 2020 lalu kita konekkan dengan remote control dan kita mencoba untuk menghidupkan drone atau memutar propeller drone secara otomatis pertama pastikan gimbal pada drone itu pelindung gimbal musa seperti ini karena kalau di drone Vimee S8 itu menggunakan musa ini sudah kita lepas karena nanti di saat drone kita hidupkan maka secara otomatis gimbal itu akan berputar dan bergerak ditakutkan kalau masih menggunakan pelindung seperti ini dia akan melalui kemacetan dan kita akan coba teman-teman bagikan cara melindungi di sini ada tombol drone Vimee tekan dua kali satu kali dan dua kali kita tahan sampai tiga detik satu dua seperti ini dan kita menyalah dan dia otomatis gimbal itu akan terputar lalu mengarah lurus ke depan dan lampu-lampu indikator pada drone itu akan hidup di sebelah kiri kanan dan di butuh belakang drone itu akan hidup dan teman-teman bisa lihat di sini indikator baterai menandakan kalau baterai ini terisi penuh kenapa? karena 4 lampu indikator ini hidup kalau lampu indikator hanya hidup 3 dan 2 berarti drone itu baterainya belum terisi penuh dan pastikan pada saat teman-teman menerbangkan drone baterainya sudah terisi penuh agar keamanan pada saat penerbangan itu berjalan dengan baik setelah drone kita hidupkan lalu kita hidupkan radio control caranya sama tekan dua kali satu dua tahan sampai bukti bik itu menandakan remote sudah menyala dan di sini tombol powernya itu masih merah menandakan dia belum konek dengan drone kalau tombol powernya sudah berwarna putih itu menandakan remote control sudah terkonek dengan drone dan drone sudah siap kita gunakan menggunakan remote control kita tunggu beberapa detik sampai lampu indikator berwarna putih nah teman-teman bisa lihat lampu indikator sudah berwarna putih teman-teman itu menandakan kita sudah bisa mencoba drone ini untuk kita hidupkan dan kita coba seperti ini teman-teman di sini ada tombol stick ada dua ada kiri dan kanan cara kita kita menghidupkan propeller mencoba drone kita tekan kiri kebawah samping kiri kanan ke samping kiri seperti ini atau otomatis drone akan menyalah dan hidup dan ini sudah siap terbang tapi karena kita tidak lanjutkan ke light maka dia akan mati dalam beberapa detik seperti ini dia mati kembali propeller berhenti kalau kita coba kembali otomatis proper kembali siap untuk diterbangkan tinggal kita arahkan ke arah atas maka otomatis dia akan terbang sendiri oke teman-teman itu cara langkah-langkah menggunakan drone dan mengkonekkan dengan remote control terima kasih jangan lupa klik like dan subscribe channel perjata gabung terima kasih terima kasih terima kasih